Lanjut ke breakdown buat game 2, tadi 1-0 Remax di game yang pertama dan Link Kali ini langsung di fase kedua dipik sama Jam Style, emang hero pegangan Ini emang bukan pertama kalinya sih Jam Style itu Pernah wakilin M3 juga kalau gak salah, M3 ya Dia emang main Link banget sih, sebelumnya kan Vivo Kate kan Yang kayak power di Link banget Sampai pada akhirnya Vivo Kate sama beberapa tim gabung juga sama RRQ Akira Salah satunya juga Luis yang join Sekarang Selenamit nih, oh Selenamit terus Chow Romer ya Draftnya sih agak beresiko ya kalau gue ngeliat Remax Karena mereka bawa Selenamit ini berarti mereka harus main early game Yang dimana early game juga gak boleh fail Sementara mereka juga punya Chow sama Link yang emang dituntut untuk main single target Dan kita tau Link ini butuh waktu untuk mendapatkan beberapa item Dua atau tiga item sih oke lah Dua item tuh maksudnya oke, windtalker bersaker Tiga item tuh udah sampe endless battle, dia baru bisa join teamfight besar Wih, Karina sih king ngejawab banget Ini Karina tank sih enak Karina tank biar gak bisa di takedown sama Link Linknya jadi bakal rotasi terus ke gold lane Gold lane nya bakal di cover sama Grok gitu Grok Lilia lah, cepet ini rotasinya Kayaknya draftnya cukup menjawab lah RRQ Akira Mereka ngebawa tiga typical hero yang emang punya area of effect besar Terus kayak duanya sisanya hero durability Dan tamusnya juga bakal mainin satu lane lurus gitu di XP lane Jadi kalau mau press 4-1 ke arah Claude Ini RRQ Akira possible banget di game yang kedua Mereka punya sumber daya yang sangat membantu sekali untuk men-support gold lane nya Ketimbang mereka lebih berfokus sama di area jungle Beda cerita kalau misalkan king nya bikin damage Nah itu kayak case atau kondisi yang dimana Membuat nantinya entah dreamax atau RRQ Akira bakal memiliki game plan yang berbeda Soalnya nih dari segi draftnya Potential banget sih buat ngambil Karina tank Esme Uranus gitu kan Itu kan kayak typical 2 hero yang emang udah tinggal ngadu durability aja sih Kayak Louis Oh dia oke dia nutup mid lane sama gold lane nya aja Jadi disini dia main fokus untuk melepas XP lane nya Biar match up 1v1 Biar XP laner langsung rotasi Nah ini bedanya nih Kalau misalkan tadi lane nya jalan Buat gold lane sama XP lane nya Cuma mid lane nya doang yang ditutup Jadi hitungannya mid lane rotasinya cepat Dan disini dengan tadi ya minion nya tuh si Tekashi gak ditutup Emang Tekashi sih dia kayaknya emang mau adu di match up lane kayak gini Karena mau clear cepat juga dan dia join rotasi ke Lito ya kan Liat tuh sekarang Lito nya langsung ada 4 pemain King juga udah dateng Langsung dapet Wah Akira sih Wah tapi kambil flameshot Wah Wah wadaw sekali Udah bagus early nya Louis mati sih Louis mati first blood Early nya udah bagus loh barusan Kayak ada beberapa job dash job dash yang terbagi dengan rata Salah satunya Louis yang dia motong ke gold lane sama mid lane Dan sementara Oke Gold lane nya Esmeralda Ini sudah bisa dipastikan Light game nya Akan sangat dipegang sekali oleh Dream Max ya Untuk forming dan segala macemnya Oh lalalan ketahuan Nggak bisa sih Light game dipegang sama Esmeralda itu Bergantung banget sama ini loh Sama Holy Crystal Item yang wajib banget buat Esmeralda tapi Cuma ya untuk menggapai item tersebut Lama sekali tuh DPS nya mereka bergantung sama Link soalnya Jadi mereka nggak bawa Marshman Oke ketahuan Gila Kingnya setengah darah 1 per 4 Digas Tempest of Blade Ya tumbang juga disana Oh tapi nggak ada Tempest of Blade Wih jump style 1 per 4 darah Setengah darah bahkan 5 pemain join Ini plus nya kalau kalian bawa non Marshman ya Untuk di area gold lane Kalian bisa rotasi dari awal Jadi nggak terlalu Butuh-butuh banget Minion atau level Level 4 aja udah cukup lah pokoknya Wow charge nya bagus Kena 3 3 atau 2 tadi Langsung turun semua Akashi Digas lagi One last hit Masih hidup Farming gustala gustanya itu Seratnya Dream Max Bagus banget buat war di Awal-awal game Mereka langsung 5-0 Tolong liatin tuh Cuma gustala gustanya farming Cuma PR nya ya Gustala Gusto nanti Di mid game ketemu esme Esme nya yang Punya item gini Berat lah Dia kan gold laner kan Gold laner otomatis punya duit Sebagai SP laner dia Pegangnya pegang level Bentolker Menit 3 Masuk akal sih Jam style Termasuk yang Dia link nya Pattern farming nya Dia juga udah Kayak hapalan lah DHS gustala gusta Menit 3 Dia dapet plating Dapet Space untuk Farming di bottom lane Jadi masuk akal Dream Max punya karakter Permainan yang Sangat Kental sekali dengan Permainan early game ya Hampir dapet tuh Nyangkut gak tuh Lito nya Oke bottom lane Ada sedikit pressure Setelah gustah Cuma kalo adu poking damage sih Emang ngeri sih Ntar cloud nya Row connect Kalo gak dibisa digas sih Ke bawah Tekashi Dia kena 3 stack 4 stack 3-3 stack Setengah darah Kayaknya masih ada Vengeance Masih ada Ult sih Gak bakal mati Tekashi Kecuali kalo ada Chow sama link ya Itu Tamus cuma bisa dimatiin Kalo kena stun Harusnya Gak stuck maksimal Langsung di ult Concentration Cuma 5 stack nya Gak maksimal Gak maksimal banget Jadi dia Jump style nya Mau ngincer level 8 Dia Menang retri Artinya Sakit sih Tapi gak bisa solo kill Minus nya kalo ketemu sama model yang SM SM gini Waduh Welf Dragon nya bagus banget King Wah Dia dance of blade dong Selamat dia Gak bisa dikejar Pake basic attack Jump style juga bisa mati sih Kalo join teamfight Tarik Tarik Gila Tarik ulurnya Rapih banget Dapet lagi Turtle Buat Dream Max Mereka udah pegang 2 turtle kayak gini Udah bisa War-war ini sih War-war nge-gang yang dapet bonusnya tuh tower sih Melit 5 soalnya Wars inside Tekashi Jam style Tungguin lele blazing duet Masih hidup Gustal Augusta Eh Eh Wah dibalikin Akashinya yang mati Tuker sama Gustal Augusta Tapi Dia sempet Cukup terlambat sedikit Untuk Ngegunain skill 2 nya tadi BMI Battle Mirror Image Tapi Gustal Augusta Dapet point kill Terus Seigen nya juga Dapet point kill Ini udah mulai ada Beberapa point kill yang pecah Dari arah ke-akhir Tadinya mereka Hitungannya Sempet Tertinggal 0 point kill Early game yang Sangat cenderung Ke arah Dream Max 2 stack 3 stack Gila sih Coruscant sih emang Bukan jawaban Atas Uranus ya Itu emang Individual Item Apa ya Item attack skill Item attack yang emang Buat individual Ini Arrow Gak kena Midline mau digas Beneran digas Luis Wild charge Blazing duet Arrow Ah Blazing duet nya ke stop Nah Arrow dia Diba-diba Sangat natural sekali Ketika kita ngomongin Soal link yang Lebih dominant Atau lebih dominasi Daripada Karina tuh Udah Bisa dipastikan game itu Link nya Ini banget Owning banget Mau Clan manapun Mau ngegang ke siapapun Dia Bisa dibilang Pasti dapet keuntungan Split push bisa Link sih Rotasinya cepet banget Dia Bisa tembus tembok Agak-agak Gimana ya Agak kesana ya Memang arahnya Wild charge All in Ke arah Akashi Akashi nya masih hidup Sagan nya mati Blazing duet Sekarat Tekashi Vengeance spell Sakit sendiri sih emang Diga sebalik Jam style Dua lawan dua Raw Gak ada yang kena BMI Wah masih mau digas sama king nya Gak bisa sih Karina tank gak bisa nge-dealing damage tinggi Asalkan Ada follow up Baru dia bisa Ngebadani tuker damage Trade damage Kayak yang tadi sempet di basi game yang pertama Kalau trade damage itu Tank jungler paling oke lah Buat ngelakuin Tinggal nunggu Dreamax Ada Jumawa gaming aja Kalau emang mau Counterplay Gila Pas tuh Turunnya Luis Luis RRQ Luis Mabrada Emang jago sih romernya Luis nih kalau di Brazil Kayak siapa ya Kayak wreck gitu loh Dari gold laner sebelumnya Roll utamanya gold lane Dia pindah jadi roamer Tarik mang Wow Uranus nih Keras anjir itu Uranus Mau digas ke gimana pun Dia Dia butuh Stunner sih Ara kira-kira Arrow connect Leasing duet Purify Wah Langsung dibalikin Itu dia Stun yang ditunggu-tunggu tuh Lu mau numbangin Uranus atau Esme Esme masih bisa lah Uranus harus ada stun sih Jadi Luis kayaknya Wall charge-nya Untuk dua orang Antara buat Si Ling Atau Buat si Uranus aja sih Chow kayaknya Sama Claude Sama Tamus juga Cukup repot lah Kena slow-slow gitu Domia Stekasi Masih mau digas Masih mau digas Gila 1v1nya Serem banget Men Sampai sprint loh Keluar 4 lawan 5 Tapi di bagian Tengah Cukup sekarat Buat Akashinya Dia join team fight Mati sih Kena Gustala-gusta Sagan Cari Row Fagun Fagun Fagunnya Dia gak Gak langsung Ngegas gitu loh Main sabar banget Atau paling enak Sebenernya Dreamax Main counterplay aja Gak sih Kayak Ling Sama Chownya Barengan Kalo emang mau join 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 Dribelakang Nah kayak gini Weh Kaget gua Jump style-nya sih Pegang level ya King masih berani Buat ngebadani Lord Loh dia Apa emang dia Mau ngincer Fightnya aja Row Connect Gak Dikover Guitar Lordnya Row Connect Lord reset Weh Wall charge Wow bener kan Kalo gak Uranus Yaudah Link aja Mereka bisa Ada dua opsi gitu loh Buat Pake wall charge nya Row connect Momen krusial lagi Jump style dia level 15 Tapi gak berani ngambil Ini ya Ngambil Lordnya ya Gak sempat Row connect Wow digas sama Lala Land Ini main unstoppable pick off Namanya Arar kira-kira Dia Dia Ngincer satu hero Abis itu dia Ngincer satu hero lagi Ngincer satu hero lagi Jadi Dream Max nya gak War berlima gitu loh Mereka Perang Sebagai individu Dan untuk Clear Wave Wah urusan Clear Wave sih Dream Max Lama banget ini Mereka kalo ada satu lagi Yang kena pick off Bisa endgame loh Hati-hati cuy Menit-menit 12 nih Bisa termasuk menit endgame soalnya Kalo Kayak nih Kayak Akashi nih Ketutup Lordnya pun masih ada coy Di topnya Viguin Viguin Link dateng Kampas of Blade Purify nya masih ditahan ya Gustalah gustanya punya Wind of Nature Baru lagi punya Wind of Nature nya Wah Akashinya kejebak Oh bener-bener unstoppable pick off nih Dia pick off nya gak berhenti-berhenti Ayo terus Terus Gak ada stop Gak ada stop Gas lagi Black nya muncul Gak punya stack maksimal Baru ada nih Di endgame langsung kan Kan Menitik krusial kan Bisa kena endgame loh Dream Max Kayak yang gue bilang tadi Pas Lord nya baru didapetin Akhirnya kalo Kalo mereka Mati satu-satu kayak tadi gitu Dan emang Terbukti mereka mati satu-satu Apa counter play nya nih Terlalu cepet sih Yang tadinya emang dipegang loh Kendalanya sama Dream Max Terus tiba-tiba Akhirnya ngebalikin Cepet Kayak Sepersekian Detik atau Sepersekian momen Mereka langsung ngebalikin Game nya Duset Still Egg Plate tuh Temen-temen kalo ngeliat di kanan ya Itemnya yang ada Courage Bullwalk gitu Itu kan item lama ya Itu kan item Bullwalk lama ya Itu kayaknya Still Egg Plate deh Soalnya kayaknya Disini Louis juga punya Still Egg Plate Dia mau jadi bikin Blade Armor Tekashi juga mau bikin Blade Armor Winter King King udah punya Satu Magic One gitu Udah pasti lah Bakal menuju ke arah Winter-Winter Sama halnya kayak Chou nya Veguin tuh Dia mau bikin Karadomi Ice Esmeralda juga mau bikin Domi Ice Jadi Itu item bug visual ya Itu Still Egg Plate ya temen-temen ya Jadi jangan bingung kalo begitu Oke itemnya Tidak ada yang begitu Mencolok Kecuali tadi yang sempet kita Basking Dia pasti bakal jadi Karina Tank Karena emang disini Terlihat kalo dia bikin Karina Damage Bonyok ya Dari awal aja udah keliatan Bonyok Satu sama Skornya 12 menit 54 detik Dan ini Membuktikan Si Gustala Gusta Dapet farming Emang kacau sih Dia kalo dilepasin Buat pattern farmingnya Cloud Ya walaupun Esmeralda Terbilang Dia Susah juga buat ditumbangin sama Cloud Tapi gak nyampe light game Ini kan harus light game ya Esmeralda Harus punya Holy Crystal Dan segala macem Sementara dia juga bikinnya Bikin kayak XP Laner Dan menurut gue Sangat disayangkan Karena kurang damage Dari Remax nya Jadinya buat eksekusi Anyway Satu sama Karena masih best of 7 Jadi masih panjang perjalanan kita Dan kita akan lanjut ke game yang ketiga Kalo gitu stay tentu di Kabrik Dahl Sampai jumpa di video selanjutnya